Halo Sobat, baru kamu ketahui ya, ternyata Ratu Adil itu selalu ngerasain nih Tuhan itu selalu membukakan jalan bagi hidup Ratu Adil Jalan-jalan-jalan dan jalan selalu terbuka di dalam hidup Ratu Adil Bila mana satu jalan tertutup maka jalan lain terbuka Bila mana satu jalan lagi tertutup yang lain terbuka Jadi setiap kehidupan Ratu Adil selalu ada jalan-jalan-jalan dan jalan yang akan ditempuh Bayangin, setiap kehidupan Ratu Adil selalu ada jalan Karena Tuhan alam semesta selalu membukakan jalan di hidup Ratu Adil Kita perlu tahu ya, jalan Tuhan itu tak terselami oleh pikiran kita Cara Tuhan itu ajaib Dimana, dimana tuntunan Tuhan itu adalah kepastian Seperti hanya anu lagu ini ya, lagu ini lagu rohani nih Seperti ini kira-kira lagunya Kau selalu punya cara untuk menolongku Kau selalu punya jalan keajaibanmu Kau dasyat dalam segala perbuatanmu Dan ku tenang di dalam caramu Kau selalu punya jalan untuk menolongku Kau selalu punya jalan untuk menolongku Kau selalu punya cara keajaibanmu Kau dasyat dalam segala perbuatanmu Kau dasyat dalam segala perbuatanmu Dan ku tenang di dalam caramu Dan ku tenang di dalam caramu Kira-kira lagunya tuh seperti itu ya Kau selalu punya jalan untuk menolongku Tuhan itu selalu punya jalan, 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 jalan dan jalan Untuk menolong kita semua Kau selalu punya cara, cara, cara dan cara yang ajaib Caranya Tuhan itu ajaib Tak terselami oleh pikiran kita Tak pernah terselami oleh hati kita Apa yang belum pernah kita lihat Apa yang belum pernah kita dengar Apa yang belum pernah timbul di dalam hati Itulah yang menjadi cara-cara Tuhan Jadi cara-cara Tuhan itu tidak pernah terfikirkan oleh kita Tidak pernah timbul di dalam hati Tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar Ajaib Bukan hanya itu saja ya Bukan hanya itu saja Dan ku tenang di dalam caramu Dan aku tenang di dalam cara Tuhan Ketika kita masuk rencana Tuhan Kita ikuti rencana Tuhan Kita ikuti garisan Tuhan Kita masuk dalam caranya Tuhan Kita tidak perlu khawatir Kita tidak perlu was-was Kita tenang, kita damai Kenapa? Kita memasuki cara Tuhan Kita masuk ke dalam rencana Tuhan Tuhan akan bertanggung jawab Jadi kita tenang dong Kita tidak usah gawati Tidak usah was-was gitu ya Dimana Ratu Adil ini ternyata Dia itu punya keintiman Kenapa Ratu Adil selalu sih dibukakan jalan oleh Tuhan Padahal di luar sana banyak orang loh Yang jalannya itu tertutup, buntu gitu ya Tapi kenapa sih Ratu Adil selalu dibukakan jalan oleh Tuhan? Ternyata Ratu Adil itu punya hubungan yang intim Dengan Tuhan Sang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta Jadi Ratu Adil itu punya ikatan Punya ikatan yang intim gitu Ibaratnya Tuhan Alam Semesta ini adalah Bapak gitu ya Ratu Adil itu anaknya gitu Ratu Adil itu selalu kayak ngomong sendiri Padahal dia ngomong dengan Bapaknya gitu ya Sang Maha Kuasa gitu Ini bener-bener sungguh-sungguh luar biasa Ratu Adil itu Ratu Adil itu bener-bener apa ya Amazing Amazing Devour Dimana Ratu Adil ini tuh Ratu Adil ini tuh Dia memiliki keintiman yang sangat intim Dengan Sang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta Yaitu Tuhan Alam Kita Semua Padahal Kita Semua Kita Semua Saja Kita Belak-belain Sholat Terus Kita Belak-belain Ke Gereja Terus Kita Belak-belain Ibadah Terus gitu ya Tapi Kita Belum Tentu loh Intim Dengan Tuhan Kita Belum Tentu Punya Keintiman Dengan Tuhan Selain Ratu Adil itu Ibadah Ratu Adil itu Punya Kesendirian Punya Sesuatu Yang Beda Dari Yang Lain Punya Sesuatu Yang Gak Dimiliki Orang Lain Beberapa Diantaranya Yang Pertama Ratu Adil Selalu Menjalankan Renungan Di Malam Hari Bayangkan Di Musim Panas Ratu Adil Keluar Ratu Adil Memuji Menyembah Tuhan Ratu Adil Menari Berdansa Beryoga Ratu Adil Memuji Memuliakan Mengabungkan Nama Tuhan Dan Ratu Adil Sendiri Punya Keunikan Dia Berbicara Sendiri Saat Dia Berdoa Terkadang Saat Dia Cugat Cugat Kepada Tuhan Wah Tuhan Dia Jajak Curhat Emang Tuhan Itu Adanya Taga Dilihat Gitu Ternyata Ratu Adil Punya Ciri Khas Kalau Dia Curhat Kepada Tuhan Ratu Adil Itu Membayangkan Membayangkan Seakan-akan Tuhan Itu Ada Di Hadapan Dia Ratu Adil Itu Membayangkan Seakan-akan Tuhan Itu Ada Di Hadapan Dia Dia Kayak Ngobrol Kayak Ada Orang Yang Diajak Interaksi Kayak Ada Orang Yang Diajak Ngobrol Karena Apa Yang Dia Bayangkan Tuhan Itu Ada Di Hadapan Dia Jadi Saat Dia Berdoa Saat Dia Curhat Seakan-akan Ada Orang Lain Di Depan Dia Bahkan Ketika Dia Menengada Ke Atas Ke Langit Dia Merasakan Dia Melihat Istana Tuhan Yang Jauh Di Atas Langit Sana Jauh Dari Bumi Bahkan Bumi Hanya Seperti Titik Ambul Kecil Istananya Saat Besar Sekali Dan Di Dalam Istana Itu Nggak Ada Yang Namanya Singgah Sana Yang Ada Semuanya Itu Sama Tuhan Menyamakan Semuanya Karena Semuanya Adalah Dari Tuhan Tuhan Ada Di Dalam Semuanya Dan Semuanya Ada Di Dalam Tuhan Jadi Ratu Adil Itu Tipe-Tipe Orang Yang Imajinatif Jadi Imajinasinya Itu Main Dia Main Imajinasi Ratu Adil Itu Pribadi Yang Imajinatif Imajinasinya Main Itu Ya Kenapa Ratu Adil Beda Karena Ratu Adil Itu Memiliki Banyak Keunikan Yang Tidak Akan Dimiliki Orang Lain Itu Kenapa Ratu Adil Selalu Dibukakan Jalannya Oleh Tuhan Semesta Alam Allah Kita Semua Itulah Kekasaran Video Kali Ini Jangan Lupa Klik Like Subscribe Video Ini Jangan Lupa